Selamat datang di channel Crazy Creative Chemist Halo teman-teman Sebagai seorang pembelajar dalam bidang kimia Tentu teman-teman pernah mendengar istilah kimia koordinasi Di dalam kimia koordinasi ditemui senyawa koordinasi dan senyawa kompleks Nah apa perbedaan senyawa koordinasi dan senyawa kompleks Dan dari manakah muncul istilah senyawa kompleks Teman-teman juga tentunya tahu senyawa garam Ternyata senyawa garam berdasarkan hasil ion-ion yang terinusiasi dari kristal garamnya Dikelompokkan menjadi garam rangkap dan garam kompleks Nah apa itu garam rangkap dan garam kompleks Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk mengenal lebih jauh lagi Apa saja contoh keadirian senyawa kompleks dalam kehidupan sehari-hari Semuanya itu akan kita bahas di dalam topik pengantar kimia koordinasi Sebelum kita menjawab semua pertanyaan ini Alangkah baiknya kita sama-sama mendukung channel ini Dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share Agar channel ini berkembang menjadi channel yang lebih bermanfaat lagi Secara khusus di dalam bidang ilmu kimia Oke, let's talk Pertama-tama kita perlu mengetahui lebih dulu Apa itu kimia koordinasi Kimia koordinasi adalah cabang ilmu kimia turunan dari Bidang kimia inorganik yang mengkaji senyawa kimia koordinasi Khususnya senyawa kompleks Senyawa koordinasi adalah senyawa yang terbentuk oleh ikatan kovalen koordinasi Senyawa kompleks merupakan jenis senyawa koordinasi Namun, tidak semua senyawa koordinasi merupakan senyawa kompleks Nah, mengapa demikian? Mari kita lihat Pertanyaannya adalah Apa perbedaan senyawa koordinasi dan senyawa kompleks? Senyawa koordinasi adalah senyawa yang tersusun dari atom donor elektron Dan atom akseptor elektron yang terikat melalui ikatan kovalen Atom akseptor bukan selalu ion logam Atau tidak selalu ion logam Dan atom donor selalu non-logam Sedangkan senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari atom pusat dan ligan Atom pusat selalu ion logam Dan ligan selalu ion non-logam atau molekul Atom pusat adalah akseptor elektron Sedangkan ligan adalah donor pasangan elektron Contosnya kompleks CO NH3 6 kali Atom pusat adalah CO3 plus dan ligan adalah 6 NH3 Contosnya koordinasi adalah NH3 BF3 Atom donor adalah atom N Sedangkan atom akseptor adalah atom B Contosnya koordinasi yang lain adalah NH4 plus SO4 2 min PO4 3 min dan lain-lain Jika kita perhatikan Dari contoh senyawa-senyawanya Maka perbedaan yang mencolok terletak pada atom yang bertindak sebagai akseptor elektron Pada senyawa kompleks Akseptor elektron selalu ion logam yang berada di pusat koordinasi Sedangkan pada senyawa koordinasi Akseptornya tidak selalu ion logam Pertanyaan berikutnya Dari manakah muncul istilah Senyawa kompleks Senyawa kompleks berasal dari Kata bahasa Inggris Yaitu kompleks Yang artinya rumit atau sulit Pada masa sebelum tahun 1893 Senyawa kompleks awalnya teridentifikasi Dari perbedaan ionisasi antara garam rangkap dan garam kompleks Teori ikatan yang berkembang waktu itu Tidak mampu menjelaskan ikatan dalam senyawa ion-ion yang berasal dari garam kompleks Para ahli kesulitan menjelaskan model ikatan dan struktur dari senyawa ini Sehingga senyawa ini disebut senyawa kompleks Atau senyawa yang rumit Jadi Para ahli Mengalami kesulitan Untuk memahami Fenomena Yang terjadi di dalam senyawa kompleks Ternyata Senyawa kompleks Sifatnya mirip-mirip Dengan wanita Yaitu Wanita Ingin dimengerti Atau dipahami dengan cara Yang sulit untuk dipahami Ya mirip-mirip lah Hahaha Itu cuma intermeso Oke kita lanjut Ikatan dalam garam kompleks Berhasil dijelaskan oleh Alfred Werner pada tahun 1893 Ini dia Si Alfred Werner Struktur Werner Diadopsi dan dikembangkan Untuk senyawa kompleks lain Hingga saat ini Tadi Telah disinggung bahwa Terdapat Perbedaan inisiasi Antara garam rangkap Dan garam kompleks Nah Apa itu garam rangkap Dan garam kompleks Garam rangkap Adalah Garam yang tersusun Dari beberapa jenis kation Dan beberapa jenis anion Dari campuran Beberapa jenis asam Dan beberapa jenis basah Yang jika pelarutnya Diuapkan Maka ion-ion ini Akan mengkristal Bersama-sama Jika kristal tersebut Dilarutkan lagi Maka Kristal ini akan Terionisiasi Menjadi ion-ion sebelumnya Contoh Disini terdapat Ion-ion Yang berasal dari Asam Dan basah-basah Yang berbeda Ketika Ion-ion ini Pelarutnya Diuapkan Maka Akan Menghasilkan Padatan garam Padatan ini Ketika Dilarutkan lagi Di dalam air Akan menghasilkan Ion-ion yang sama Dengan Ion-ion sebelumnya Sekarang kita bahas Apa itu Garam kompleks Garam kompleks Adalah Garam yang terbentuk Dari Yang pertama Senya kompleks Dengan kontor ionnya Contoh Hexaamina Cobalt 3 Klorida Dan Kalium Hexa Sianoverat 2 Disini Hexaamina Cobalt 3 Adalah Kompleks Yang bermuatan Positif Sehingga dikenal Sebagai kompleks Kation Sedangkan Klorida Adalah Ion penyeimbangnya Yang bermuatan Negatif Contoh yang lain Kalium Hexa Sianoverat 2 Hexa Sianoverat 2 Adalah Kompleks Yang bermuatan Negatif Sehingga Disebut Kompleks Anion Sedangkan Kalium Adalah Kation Penyeimbangnya Atau Kontor ionnya Yang bermuatan Positif Disini Terdapat Garam kompleks Yang Tersusun Dari Senyum-senyum Kompleks Yang Berbeda Muatan Contoh Tetraamina Tembaga 2 Merupakan Kompleks Kation Sedangkan Tetra Kloroplatinat 2 Adalah Kompleks Anion Bagaimana Kelarutan Garam-garam Tersebut Di dalam Air Mari kita Lihat Jika Garam kompleks Dilarutkan Dalam Air Maka Garam kompleks Tidak Terdinisasi Menjadi Penyusun Senyum kompleks Namun Akan Terdinisasi Menjadi Ion kompleks Dan Counter Ionnya Contoh Conh3 6x Cl3 Akan Terdinisasi Menjadi Conh3 6x 13 Tambah 3 Cl Min Disini Kita Lihat Bahwa Yang Terputus Dari Latom Pusat Adalah Ion Cl Min Sedangkan NH3 Tidak Terputus Dari Latom Pusat Contoh Lain Adalah K4 Fe Cn6 Dimana Terinisasi Menjadi 4K Plus Dan Fe Cn6 4 Min Disini Kita Lihat Bahwa Penyusun Di Dalam Senyawa Kompleks Tidak Terurai Menjadi Ion-ionnya Seperti Yang Terjadi Pada Garam Rangkap Contoh Yang Lain Adalah Inisasi Dari Kompleks Kation Dan Kompleks Anion Disini Garam Kompleks CUNH3 4x PT CL 4 Trinisasi Menjadi Kation CUNH3 4x12 Dan Anion PT CL 4 2 Min Disini Kita Lihat Bahwa Kation Dan Anion Dalam Senyawa Ini Tidak Terurai Menjadi Ion-ion Penyusun Kompleks 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 Tersebut Artinya Di dalam Senyawa Kompleks Baik Kation Maupun Anion Ligen-ligen Yang terikat Ke atom Pusat Tetap Terikat Di atom Pusat Saat Atom Pusat Tersebut Bergerak Artinya Bahwa Ketika Suatu Senyawa Kompleks Baik Kation Maupun Anion Di dalam Larutannya Saat Bergerak Maka Ligen-liganya Tetap Terikat Bersama Atom Pusat Di dalam Senyawa Kompleks Tersebut Dimana Ligen-ligan Tersebut Tidak Putus Dari Atom Pusat Selanjutnya Akan Kita Bahas Apa Saja Contoh Senyawa Kompleks Dalam Kehidupan Sehari-hari Contoh Yang Pertama Adalah Obat Anti Kanker Obat Ini Dikenal Dengan Nama Cis Platin Cis Platin Merupakan Senyawa Kompleks Dimana Atom Pusat Adalah Logam PT Dan Liganya Adalah 2 CL Dan 2 NH3 Contoh Yang Lain Adalah Satu Warna Alizarin Dimana Satu Warna Tersebut Terbentuk Karena Adanya Ikatan Antara Ligan Alizarin Dengan Atom Aluminium Contoh Yang Lain Lagi Adalah Hemoglobin Tau Ke Anda Bahwa Hemoglobin Di Dalam Darah Kita Terdiri Dari Fe Sebagai Atom Pusat Dan Juga Protein Heme Sebagai Ligan Hemoglobin Dengan Hadirnya Fe Membantu Mengikat Oksigen Dan Membawa Oksigen Keseluruh Tubuh Untuk Dilangsungkan Proses Pembakaran Contoh Yang Lain Lagi Adalah Chlorophyll Chlorophyll Terdiri Dari Cincin Porfirin Sebagai Ligan Yang Mengikat Atom Mg Sebagai Atom Pusat Disini Chlorophyll Bertindak Sebagai Penangkap Energi Cahaya Yaitu Foton Adanya Foton Menginisiasi Terjadinya Reaksi Fotosintesis Di Dalam Daun Jadi Dengan Video Ini Saya Berharap Teman Teman Sudah Mengetahui Apa Saja Contoh Kadiran Senyawa Kompleks Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebenarnya Masih Banyak Contoh Contoh Lain Senyawa Kompleks Dalam Kehidupan Sehari Hari Namun Jika Saya Jelaskan Satu Persatu Maka Memakan Waktu Lebih Banyak Lagi Oleh Karena Itu Saya Menyajikan Beberapa Contoh Saja Oke Sekian Dulu Pembahasan Kita Tentang Pengantar Senyawa Kompleks Jika Ada Hal-hal Yang Belum Jelas Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Saya Mohon Maaf Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Selama Penjelasan Saya Tadi Terima Kasih Sebelumnya Please Like And Subscribe Comment Dan Share Tadi